Intro Larangan penerbangan ke Arab Saudi akibat merebaknya virus corona berdampak pada perjalanan umroh dari Indonesia. Banyak Biro Perjalanan Umroh mengalami kerugian dari catatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Hajiran Umroh Republik Indonesia atau Ampur di Jawa Timur kerugian akibat penghentian jamaah umroh ini mencapai miliaran rupiah. Gemurung Jawa Timur ke Viva Indar Parawansa minta masyarakat Indonesia khususnya warga jatim menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Intro Antisipasi penyebaran virus corona dari pemerintah Arab Saudi yang melarang atau menghentikan untuk sementara penerbangan masuk ke Arab Saudi. Termasuk ibadah umroh dengan adanya penundaan tersebut membuat ratusan calon jamaah umroh asal Jawa Timur yang terlanjur datang dan persiapan terbang di Bandara Internasional Juwanda. Akhirnya dibatalkan. Ratusan calon jamaah umroh terpaksa kecewa dan meredam keinginannya untuk bisa menjalankan ibadah umroh karena gagal terbang. Pihak maskapai penerbangan Saudi Air Leng memutuskan untuk membatalkan penerbangan. Akibatnya ratusan calon jamaah umroh menumpuk di beruang tunggu Bandara Juwanda. Setelah diumumkan gagal berangkat oleh pihak Biro Perjalanan Travel, mereka diizinkan istirahat terjenak untuk kemudian kembali ke rumahnya masing-masing. Dengan biaya perjalanan yang ditanggung oleh pihak Biro Perjalanan. Ya kalau jamaahnya ya kalau sudah ada virus, kalau ada musibah di sana ya mau saja dibalikkan. Siapa yang melawan musibah kan begitu. Biar kita sabar aja dulu. Kalau memang waktunya kita bisa berangkat ke umroh ya umroh kan gitu. Saya dengar tadi pagi bahwasannya ada penutupan akses jangka Arab Saudi. Jadi semua penerbangan ditutup berhubung ada virus corona yang sekarang sedang marah. Sekarang ini menjata kita harus menyampaikan kepada semua jamaah bahwa keberangkatan kita ini tertunda dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Dengan penghentian sementara waktu tersebut, salah satu Biro Perjalanan Umroh dan Haji di Surabaya mengaku sangat dilematis. Namun harus tetap menerima dengan lapang dada keputusan yang diambil pemerintah Arab Saudi. Akibat adanya larangan tersebut, Biro Perjalanan Haji dan Umroh mengalami kerugian, baik material maupun moral. Karena harus menjatuhkan ulang mulai tiket pesawat hotel dan visa. Jadi bagi jamaah kutabur ini, insya Allah tetap akan kita berangkatkan cuma kapannya tadi yang kita tunggu bersama. Jadi saya juga gak berani memberikan kepastian bahwa tanggal sekian, tanggal sekian, kita sendiri juga tunggu kebijakan dari kerajaan Saudi Arabi untuk membuka kembali keran. Salah satu Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Bojonegoro juga menyambut positif penghentian sementara ini. Hal itu untuk persiapan Arab Saudi dalam keperlangsungan ibadah haji yang sekitar Juni sampai Agustus mendatang. Membahan keberangkatan ini untuk kepentingan yang lebih besar bagi kesehatan jamaah agar tidak tertular penyebaran virus Corona. Masmi dari kerajaan Saudi, padahal itu semua sudah siap, dari sisi visa sudah terbit, tiket sudah oke, hotel sudah oke. Tapi ini karena sifatnya force mail yang kita tidak bisa perkirakan, maka kita harus bisa menerima dengan lapang daya. Sementara itu Ang Furi, Jawa Timur Memenyayangkan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara jamaah umroh akibat merebaknya virus Corona, pasalnya pihak travel sudah melakukan persiapan serta pelunasan seluruh akomodasi minimal 10 hari ke depan. Dampak kebijakan penghentian sementara tersebut, Ang Furi, Jawa Timur mencatat kerugian akibat penghentian jamaah umroh mencapai 36 miliar rupiah. Pihak asosiasi pun minta agar jamaah mengerti kondisi akibat virus Corona dan mengajukan penawaran reschedule tanpa harus membatalkannya tentu ibadah umroh. Pantaran seluruh biaya akomodasi sudah lunas dan tidak bisa dikembalikan ke jalan jamaah. Dan yang paling utama terhadap jamaah ini kami angkuri berharap mereka tidak membatalkan tapi harapan kita mereka mereschedule keperangkatan. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menilai pemerintah Arab Saudi sudah mempertimbangkan secara matang saat mengeluarkan kebijakan tersebut demi keamanan dan kenyamanan jamaah khususnya dari segi kesehatan. Kofifa mengatakan kepada masyarakat Jawa Timur yang akan diberangkatkan umroh untuk mengerti kebijakan yang diambil oleh Arab Saudi dan bisa diangkat lapang dada untuk menunda ibadah umroh sampai situasinya aman. Sedangkan untuk travel yang terdampak maupun yang mengalami kerugian besar, Kofifa mengajurkan supaya dikomunikasikan dengan baik kepada pemerintah Indonesia. Di antaranya terkait masa berlakunya visa calon jamaah haji umroh. Jadi seluruh masyarakat saya minta tolong untuk bisa memahami dan menghormati kebersihan pemerintah Saudi dan tentu saya yakin bahwa Bumenlu akan segera mengkoordinasikan terutama masa berlakunya visa. Nah kemudian untuk airline saya rasa juga semua akan mereschedule perjalanan ini. Lebih lanjut Kofifa yakin calon jamaah umroh memahami penyetopan yang dilakukan Arab Saudi dikarenakan maraknya virus corona masih mengancam dan Arab Saudi menjadi tempat beribadah umat Islam dari seluruh dunia.